Kita ke informasi berikutnya pemirsa, tawuran terjadi antar dua kelompok remaja di kawasan Pangkalan Asam, Cepaka Putih, Jakarta. Ya, seorang remaja yang dituding sebagai provokator mengalami luka parah lantaran di keroyok warga. Tawuran terjadi antar dua kelompok remaja di kawasan padat penduduk di kawasan Pangkalan Asam, Cepaka Putih, Jakarta. Dua kelompok saling lempar batu dan petasan, bahkan beberapa pelaku membawa senjata tajam. Menurut warga sekitar, tawuran antar dua kelompok remaja dipicu penyerangan oleh tiga remaja berboncengen sepeda motor yang melemparkan botol minuman ke arah permukiman warga. Satu remaja yang dituding sebagai provokator terluka setelah dikeroyok warga sebelum diamankan. Tak terima rekannya diamankan, kelompok remaja itu kemudian membawa pasukan dan langsung menyerangi hingga tawuran pun tak terhindarkan. Tadi ada masalahnya ada anak-anak budak, tayang otor bertinggal, mancing dia, mancing, bawa botol. Yang satunya abit, dupur sama anak sini. Anak jina anak mana, anak sini anak tong? Anak jina anak sini, nampaknya botol yang halus. Ya, kalau anak tong itu dia, tempat langsung. Dupur sama anak sini, jatuh satu orang, diterapkan. Yang satu lari, bawa ke madera. Aksi saling serang baru berhenti setelah kelompok remaja yang menyerang memilih mundur karena kalah jumlah. Dari Jakarta, Ransanjaya Ayus melaporkan. Pemirsa unjuk rasa pencobotan PJ Bupati Banyu Asin Sumatera Selatan digelar di depan kantor kementerian dalam negeri. Demonstran menuding Hani S. Rustam melakukan intimidasi terhadap ASN di Banyu Asin untuk mendukung dirinya tetap menjabat sebagai PJ Bupati Banyu Asin. Pemirsa sambil mengusung beragam atribut, masa juga meminta agar dipertemukan dengan Mendagri Tito Karnavian. Aksi yang keempat kalinya digelar ini mendesak Mendagri mencopot PJ Bupati Banyu Asin Sumatera Selatan karena diduga melakukan nepotisme dan mencoba merubah struktur APBDP untuk kepentingan pribadi. Masa juga menuding PJ Bupati melakukan intimidasi terhadap ASN di Banyu Asin untuk mendukung dirinya tetap menjabat sebagai penjabat Bupati Banyu Asin. Demonstran berharap Mendagri dapat memenuhi tuntutan untuk menghindari kecolak di Banyu Asin. Kami minta dia Mendagri untuk mencopot PJ Bupati Banyu Asin. Jika tidak diindahkan, kami akan kembali berdemo. Bila puluh kami akan menginap di sini sampai tuntutan kami dikaburkan oleh Pak Mendagri. Kapolres dan Dandim Batubara membantah, suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Cawapres nomor urut 1, Mohamim Iskandar, minta tim hukum Timnas Amin menyelidiki rekaman tersebut. Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mendorong pengujian rekaman suara melalui digital forensic. Pada desa, ini langsung saja kita diarahkan ke kosong luar, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan kosong luar di desa mati yang masih. Terkait masalah seluruh, itu masih diupayakan dengan pilihan supaya sebelum ilpres dikeluarkan. Dengan catatan 100 ribu dikeluarkan uang dari situ. Inilah rekaman suara viral diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bocor di media sosial. Rekaman berisi perintah agar dana desa dipakai memenangkan calon Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumur Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Kori itu netral di pengundur punggupat. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan suhu hoax. Bantahan juga disampaikan oleh Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Mohamad Basarewan. Suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara. Kami pun tidak pernah mengaksanakan ada kumpul atau rapat dengan korok pindah membahas tentang mendukung sasaran calon. Kami TNI-Polres tetap menyinggir tinggi netralitas PNI-DU 2024. Rekaman suara yang berisi kecurangan tersebut menuai respons dari Cawapres nomor 3, Mahfud MD. Mahfud mendorong agar rekaman suara dilakukan pengujian validitas melalui digital forensik. Bawaslu sudah beraksi ya, ya itu tugas Bawaslu. Meskipun sudah dinyatakan hoax dari Bapak sendiri, apa ada imbauan sendiri? Silahkan, karena kan ada digital forensik. Apakah itu benar suaranya si A, si B, itu kalau mau diperiksa betul-betul tinggal panggil ITB. Ini suaranya cocok enggak dengan si A, si B, si C, itu kan gampang. Di proses korupsi itu sudah selalu dilakukan digital forensik itu. Ini suaranya siapa? Cocok enggak nih, suaranya Pak Mahfud, 96 persen ini sama. Oke. Tanggapan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Muhaimin meminta agar tim hukum nasional Anies Muhaimin menindaklanjuti rekaman suara tersebut. Viral dugaan kebocoran rekaman para pejabat Batubara kini tengah dalam penelusuran Bawaslu. Pemirsa meskipun belum ada pelapor, Ketua Bawaslu Sumatera Utara menyebut pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan juga penelusuran. Saat ini Bawaslu Kabupaten Batubara sudah memanggil pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam video tersebut untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi serta penyocokan suara dengan video yang viral tersebut. Komisioner Bawaslu Batubara Senin Siang mendatangi Mapores Batubara untuk memintai keterangan Kapores Batubara, LKBP Taufik Hidayat Taib. Proses ini digelar tertutup di ruang kerja Kapores Batubara. Selain Kapores Batubara, Bawaslu Batubara juga meminta keterangan dari pejabat Bupati Batubara, Kepala Kejaksaan Batubara dan juga Dandim 0208 Asahan yang fotonya berada dalam video viral tersebut. Apapun menangkan potong dua diri sama yang masih. Penelusuran awal, pencocokan suara-suara yang disebar di media sosial tersebut. Nah, itu akan dilakukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam perekaman. Nah, hasil daripada penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara, itu nanti akan disampaikan laporan hasil pengawasannya, penelusurannya kepada Bawaslu Provinsi Sekolah Utara. Calon Presiden Partai Perindu nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi viral rekaman diduga pejabat Batubara yang memerintah pengguna desa untuk menangkan Prabowo Gibran. Ganjar mendesak Bawaslu untuk menyelidiki rekaman viral tersebut. Sudah ada cerita, Kades mau diperiksa, karena ada cerita sekarang di Batubara kan rekamannya. Kita tunggu siapa ini para mereka yang berkompeten untuk memeriksa itu, untuk memastikan itu. Periksa saja dipastikan, benar apa enggak seperti itu. Kalau itu jawabannya iya, itu termasuk TSM nggak itu? Apakah termasuk terstruktur, sistematif, sistematis, dan masif. Sebelum usai viral dugaan bocornya rekaman kecurangan pemilu di Batubara, Sumatera Utara di Kabupaten Takalar, Sousi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengampanyakan Cawapres nomor urut dua Gibran Raka Bumi Ngeraka. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat Sekda Takalar diduga sedang mengkampanyekan Cawapres nomor urut dua Gibran Raka Bumi Ngeraka. Di hadapan ratusan guru honorer di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Jokowi Dodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Sementara sang sekretaris daerah, Hasbi, menampik jika dirinya mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Menyikapi video viral tersebut, petugas bawah selu Kabupaten Takalar mengaku hingga kini masih mencari fakta yang sesuai dengan video utus saat oknum Sekda berpidato. Dugaan pelanggaran kampanye ini kini dalam penanganan petugas bawah selu Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, INews, MNC Media melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Tiga saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas empat perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPU RI. Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan ketua dan enam anggota KPU RI yakni Hasim Asyari, Beti Epsilon Idrus, Muhammad Afifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan ahli yang diajukan pada hari ini ada tiga ahli. Dari keterangan ahli yang sudah didengar pendapatnya disimpulkan bahwa teradu, KPPU, semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 pedoman penyelenggaraan komitmen. Para pengadu mempertanyakan dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galup Pandu, Leman, Ainews melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di tiga lokasi di Maluku. Dalam acara desak Aris yang digelar di Maluku, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di Maluku. Di hari ke-49 kampanye, calon presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengundungi provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara desak Aris di pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara desak Aris, Aris menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan. Lantaran di Maluku, sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara desak Aris, Aris Baswedan juga berbincang dengan warga di dua lokasi lain. Selama di Maluku, Aris ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah Ayus melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara di Soreyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa calon presiden nomor urut 2 menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara di sebuah hotel di Soreyang, Kabupaten Bandung, Minggu Sore. Secara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional Kusuban Kusubani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat, Kedua Kamil. Depan 3.000 peserta, Prabowo Subianto menyatakan akan berbakti kepada rakyat Indonesia dan bekerja keras seperti Presiden Joko Widodo. Mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia. Kampanye Akbar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran melanggungi lagu resmi kampanye berjudul Omega. Di Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Akbar Himawan Bukhari berharap lagu ini menjadi semangat tersendiri bagi TKN khususnya kalangan Genial dan Gen Z. TKN Prabowo Gibran juga berharap bisa menumbuhkan kreator muda lainnya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Mas Richard ini merepresentasikan anak muda yang ada di 38 provinsi di daerah. Jadi anak-anak muda yang 52 persen Gen Z dan Milenial itu bukan hanya di Jakarta. Nah hari ini kita memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ada di daerah untuk bisa memberikan kontribusinya. Untuk bisa menghidupkan industri-industri kreatif yang ada di daerah untuk bisa go nasional. Seperti warga di wilayah Tangerang Selatan Bandar coba diraih relawan Prabowo Gibran di penerus negeri dengan menukarkan sampah atau barang kas menjadi paket sembako. Sampah yang tepungkul ini nantinya akan didistribusikan ke pusat pengolahan sampah. Ini adalah program utama dari Bantu Negeri yaitu program Tukar Sampah Jadi Sembako yang mana masyarakat setempat diikut sertakan dalam program menyadari bahwa sampah-sampah ini perlu didaur ulang, perlu dibuat sesuatu untuk menjadi industri kreatif dan kami mengapresiasinya dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat. Keluarga juga diberikan edukasi tentang tata cara melihirat usaha. Ikutan ANYUS melaporkan. Bersal calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar berlusukan mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purubalingga, serta menyoroti harga pupuk dan obat untuk tani yang kian mahal. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purubalingga. Ganjar menyoroti beberapa isu diantaranya harga pupuk dan obat untuk tani yang harganya dinilai mahal namun hasil panen dijual dengan harga murah. Dalam diskusi ini Ganjar memberi solusi kepada para petani dalam pengolahan lahan tani, guna memperoleh untung lebih besar. Dengan organisasi dilakukan, 100 hektare dalam satu hamparan dikasih mekanisasi dan dengan kecahayaan peralaman, proses paskapannya bagus, bahkan bapak itu ngantur saja. Di rumah, yang kerja siapa, suruh kerja anak muda. Jadilah korporitasi, korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan ini disambang panjirkan. Selain pupuk dan hasil panen, Ganjar juga menyoroti bantuan langsung tunai yang peluk tepat sasaran. Ganjar menilai, hal tersebut bisa diperbaiki dengan pengelolaan data yang baik dan terstruktur. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menebar sejuta manfaat di masyarakat, relawan Ganjar Mahfud menggelar beragam kegiatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Malang, para relawan mengadakan bazar sembako murah. Sementara itu di Kabupaten Bogor, anak muda pendukung Ganjar Mahfud saling bertukar pikiran untuk mewujudkan pemilu yang damai. Para ulama dan gai pengasuh pondok pesantren di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat menyatakan dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Hal ini menjadi kesepakatan dalam halakwa kebangsaan jaringan Ahlusinah Waljama Indonesia di Ponpes Al-Muhaymin Cijantung III, Kabupaten Pangandaran. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai paling kompeten atau ahli di bidang yang sangat dibutuhkan untuk memimpin Indonesia saat ini. Organisasi Sayapede Perjuangan Banteng Muda Indonesia ikut berpartisipasi dalam pergiatan Gama Youth Camp di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pergiatan yang diinisiasi tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini diikuti anak-anak muda dari berbagai organisasi relawan pendukung Ganjar Mahfud di Indonesia. Kecara ini menjadi ajang saling bertukar pikiran, relawan muda untuk membantu terkucuknya sistem pemilihan yang damai dan kondusif. Di Janjur, Jawa Barat, komunitas Ojek Online Indonesia menggelar syukuran dalam rangka peringatan hari lahir satu tahun berdiri menjadi relawan Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini juga dilakukan bimbingan teknik dalam membangun suara untuk Ganjar Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Perayaan ini sebagai salah satu wujud untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan Petani Tebu bersatu dukung Ganjar menggelar Bazar Sembako Murah di Kelurahan Baros, Jamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Lewat Bazar Sembako, relawan mengencarkan program unggulan Ganjar Mahfud mengenai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain Bazar Sembako Murah, juga diberikan fasilitas cek kesehatan gratis untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegemiraan. Bazar Sembako Murah, juga diadakan relawan ganjar kreasi yakni simpatisan alumni muda dari Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, dan Institut Teknologi 10 November. Kegiatan ini menjadi langkah taktis relawan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, khususnya di Desa Talo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain Bazar Sembako Murah, juga diperkenalkan produk-produk camilan kripik hasil UMKM pertanian setempat. Relawan Desk Ganjar menyiapkan generasi muda agar mampu menangkap peluang di tengah pusaran teknologi informasi atau transformasi digital. Salah satunya dengan menggelar workshop bertajuk konten kreator sebagai profesi menjanjikan cara mencari cuan di TikTok di Celebon, Banten. Kalangan milenial dan genjet dipacu semangatnya untuk mengoptimalkan aplikasi TikTok tidak hanya sebagai media sosial, melainkan mampu merauk pundi-pundi rupiah. Pemirsa tanggal 15 Januari kemarin merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah mobil di lokasi pencoblosan pemilu 2024. Selain di Jakarta Pusat, pemirsa antrian panjang pindah TPS juga terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. Ratusan calon pemilih mendatangi kantor Komisi Pemilian Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindah pemilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024, 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran, rata-rata pendaftar merupakan calon pemilih yang sedang bertugas bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP serta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk mendaftar yang masih berdomisili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Persyaratan pindah milih misalnya untuk yang bertugas itu kan surat keterangan dari atau surat tugas dari tempat yang bekerja. Kalau yang sedang menjalani rawat inap itu adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di rumah sakit itu misalnya. Sementara bagi warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Selain itulah, hargan panjang juga terjadi di KPU Jakarta Selatan. Hingga senang siang tercatat sudah 400 warga yang mendaftar untuk pindah alamat memilih. KPU Kota Jakarta Selatan akan memaksimalkan pelayanan pindah alamat memilih hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga yang tidak menyalurkan pindah alamat memilih harus menyiapkan sejumlah dokumen diantaranya, kartu keluarga, dan keterangan alasan pengajuan pindah alamat memilih. Pemirsa peduli terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu program Partai Perindo. Keberadaan penyandang disabilitas harus mendapat dukungan, penampingan, dan bimbingan agar mereka bisa berkarya dan mendapatkan hak yang sama. Caleg DPR RI Dapil, Jawa Timur 1 Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo mengunjungi tempat usaha kedai bilitas di Jalan Sampurna, Pabean, Cantikan, Surabaya. Angela berkesempatan berdialog dengan para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berkomitmen memberikan dukungan kepada kaum disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Angela Tanu Sudibyo yang saat ini menjabat sebagai wamen paregraf juga memasak barang disabilitas dan masyarakat sekitar. Di Indonesia saja, tahun 2022 itu sudah di atas 28 juta sampai 20 juta. Jadi itu porsinya sangat besar sekali. Jadi kita harus berpihak kepada para masyarakat yang memiliki kekurangan ini dan bagaimana kita memberikan akses kepada mereka, akses pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik. Tak ketinggalan, Angela juga mensosialisasikan tata cara pencobosan surat-suara dalam Pemilu 2024. Sergus menyampaikan visi-misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Ainews melaporkan. Pemirsa untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Soluddin Uno memegang prinsip perjuangan. Ya, Sandiaga optimis, Pasron Ganjar Mahfud melaju ke putaran kedua pemilu presiden. Rasa optimis dirasakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Soluddin Uno untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Untuk memenangkan pasangan nomor urut 3, Sandiaga Uno menegaskan jika P3 dan PD Perjuangan bekerjaan dengan prinsip 4A yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri pelatihan pembuatan sabun cucu piring di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersama pasangan Ganjar Mahfud, P3 terus menyerap aspirasi masyarakat hingga ke akar rumput. Sandiaga juga optimis pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, melaju ke putaran kedua. Perjuangan kita saya menyebutnya sebagai perjuangan kepatas. Kerja keras, ini akan kita buktikan, kita akan turun sampai ke akar rumput untuk bekerja keras memenangkan Ganjar Mahfud dan P3 secara ini. Nah, ini sudah mulai terlihat hasil. Dengan pesan-pesan harga murah, kerja muda, dan itu berkaitan diberima oleh masyarakat. Yang kedua, kerja cerdas. P3 terus melakukan komunikasi dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk membahas 3G, yakni gercep, geber, dan gaspol sebagai momentum baik untuk gerak cepat dengan membentuk gerak kampanye di beberapa wilayah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainyus melaporkan. Pemirsa Peltek Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terus mendorong kemandirian pangan bersama para petani. Hal ini disampaikan Muhammad Mardiono saat bertemu kelompok tani di Kabupaten Batang, Hari Jambi. Muhammad Mardiono bertemu para petani di Kejamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang, Hari Jambi. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk kesejahteraan para petani. Program ini diantaranya menjadikan Kabupaten Batang, Hari menjadi prioritas lumbung pangan di Provinsi Jambi. Masukkan kendala serta keluhan juga disampaikan para petani untuk diberikan solusi agar produktivitas petani meningkat. Di Batang, Hari Bapak Muhammad Fadil Arief adalah merupakan senjata yang kuat dalam membentengi negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalau kita bisa memandirkan pangan ini ya, insya Allah juzgu kalau apalagi kita masih surplus, negara-negara ini akan bisa juga dibalik ketergantungan dari Indonesia, bukan Indonesia yang ketergantungan suplai pangan dari negara-negara ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.